Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ganti-ganti Jambi dan sahabat semuanya kita dari arah Palmerah menuju ke jalan lingkar selatan kota Jambi kita mau menurut suri jalan lingkar selatan kota Jambi ini hingga ke simpang 4-10 kota Jambi Oke tonton terus lensa youtuber nah baiklah teman-teman di depan ini adalah simpang yang belok ke kiri ini adalah simpang Jiramba Bolong namanya Jalan Abdul Muis nah ini eh yang mau ke Jiramba Bolong Jalan Abdul Muis kita terus menelusuri jalan lingkar selatan ini buat kanti-kanti teman-teman dan sahabat semuanya terutama bagi kanti-kanti Jambi yang sudah merantau jauh diantah berantah hahaha jayanya entah berantah semoga terhibur dan terobati rasa rindu dan kangennya akan melihat kota kelahirannya ataupun ingin melihat perkembangan kota Jambi umumnya Provinsi Jambi maka subscribe lah channel lensa YouTube karena subscribe itu gratis alias tidak membayar tinggal tekan kombol subscribe aktifkan loncengnya nah ini mengaktifkan lonceng ini gunanya agar nanti jika lensa youtuber mengupload video terbaru nah itu ganti-ganti langsung mendapat notifikasi ataupun pemberitahuan maka bisa langsung menonton atau mau menonton nanti waktu senggang yang penting notifikasinya jangan dihapus dan lebih bagusnya lagi kalau kalian itu mau menekan tombol like ya tombol suka lebih bagus lagi kalau mau berkomentar misalnya ada lokasi anda atau tempat anda atau jalan di daerah anda mau kami review mau kami buatkan ini di simpang Kalembang guys kalau lurus tuh lurus terus lurus dikit belok kanan tuh kebon kopi kalau yang lurus terus tadi bisa kekenali nah nih masih di Jalan lingkar selatan ini jalur mobil-mobil truk guys bermuatan berat karena jalur menuju pelabuhan Talang Duku lewat sini daerah sini ini adalah daerah persudangan banyak udang-udang ini cuacanya mendung gas pelabu mudah-mudahan tidak turun hujan ya sampai kita di simpang 4 km 10 kota Jambi Nah tadi setelah kalian tekan subscribe tekan loncengnya tekan tombol like kemudian komentar akan lebih bagus lagi jika kalian mau share ataupun membagikan video ini ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian nah gitu guys nah di samping itu kalian juga bisa subscribe channel saya yang satunya channel supadmin itu sekarang saya khususkan untuk video drone ya pengambilan video melalui drone kalian bisa lihat itu juga eh apanya potetnya atau video-videonya banyak mengambil dari seputar Jambi ya karena saya memang tinggalnya di kota Jambi jadi kita memfokuskan biar Jambi ini terkenal dulu jadi apapun acara-acara ataupun event dan mengenai Jambi baik itu tempat wisata ikon ikon jalan dan lain sebagainya tentang Jambi Insya Allah akan kami liput channel supadmin dan channel lensa youtuber juga dan ada lagi channel saya yang satunya bagi kalian yang ingin nge-youtube ingin jadi youtuber nah belajar-belajar bisa subscribe dan ikuti channel saya yang satunya lagi supadmin tutor tinggal ketik di pencarian itu supadmin tutor tidak akan muncul atau kalian buka channel lensa youtuber ini di bagian bawah itu kan ada channel saya itu ada empat channel supadmin lensa youtuber supadmin tutor dan teknosen itu channel saya semua tuh silahkan di subscribe dan benarnya masih ada lagi sih beberapa channel tapi tidak saya publikasikan karena itu memang untuk target luar negeri ini tanggal kalau ini hari Rabu gas kalau tidak salah tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 8 pagi ini cuacanya mendung semoga tidak turun hujan ya karena di Jambi ini sudah musim hujan guys mulai ada daerah-daerah tertentu yang kebanjiran terkenang air air sungai Batangari juga sudah mulai naik ini untuk sementara ini batubara masih melintas di sini guys cuman diatur waktunya tidak seperti dulu bebas jadi terjadi sering terjadi kemacetan daerah sini kalau sekarang sudah jarang guys terjadi macetan dan untuk jalur lintas batubara memang sudah dibuatkan jalannya tapi belum selesai nah bagi kalian mau ganti-ganti yang lewat di daerah lingkar selatan ini daerah sini ini harus hati-hati guys baik berkendara menggunakan mobil ataupun sepeda motor tetap pas pada di sini karena ini tikungan tajam tikungan nanjak lagi kalau dari arah jalan menurun dari arah depan nanjak sering terjadi maka lantas disitu memang jalannya mulus sih sebenarnya kalau dari tempat kita setar tadi itu namanya simpang T ya ataupun simpang guru kalau orang situ nyebut nah kalau dari situ menuju ke simpang pal 10 sebenarnya lebih dekat lewat kenali tapi situ kan jalan ibaratnya jalan kecil ya dan negong sana negong sini kalau jalan lewat jalan sini ini memang kalau diukur secara jarak lebih jauh tapi kalau untuk kecepatannya kalau lewat sini bisa cepat bisa lambat cepatnya kalau tidak ada berbarangan mobil seperti ini kita nggak bisa cepat lebih cepat lewat sini guys apalagi jalannya ini sekarang seperti ini ya jalannya lumayan mulus jadi bisa lebih cepat Nah kalau lewat jalan perintas tadi yang kenali paling maksimal 60 km perjam kalau di sini kan bisa mau 100 pun bisa salah tidak di depan tidak ada mobil besar-besar itu ke seliringan dengan mobil lebih besar bisa kalau lari 80W sudah cepat lewat sini daripada lewat kenali tapi kalau cuman lari seperti ini paling 40 50 ya cepat lewat sana ini namanya lingkar lingkar selatan nah ini simpang sepembuangan sampah Talangguro guys sudah pernah kita motovlog ke situ di sini sudah mulai banyak pergudangan dan perbangunan gedung-gedung lingkar selatan ini guys ini dekat sudah dekat perbatasan antara kota Jambi dengan Muara Jambi jadi ini di pinggiran lah gitu kota pinggiran pinggiran kota wah ini luas nih apa nggak bisa tuh main drone kita agak tercepat guys karena sepertinya sudah rintik-rintik di sini daerahnya berkabut berdebu ini sekarang banyak mobil pada parkir-parkir di pinggir-pinggir jalan ini jadi jalannya kotor berdebu nah bukan parkir di pinggir banyak gelopot tanah langsung naik naik asfal asfal yang kotor penuh panas tumbuh mobil jadi debu sebaliknya pinggir trotoannya udah di apa jadi cor juga ya entap jalannya bisa bersih sepertinya saya MMur sepertinya sudah diantakan terima kasih tiga sepertinya maka kemudian tepertinya saya saya kita ini induk krosir guys yang mau yang buka toko yang mau krosir krosir di sini guys jendela daftar jadi pelanggan selamat menikmati ini tempat beribadah Ura Niri Indralaka Ura tempat beribadah umat apa tuh Hindu atau Buddha ya Oke kita sudah sampai di simpang 4 kepal 10 ataupun kilometer 10 kota Jambi kalau ke kanan ke kota Jambi ke kiri ke arah Tempino Palembang mengelurus ke ala lingkar barat nanti kita buat videonya juga motovlog di lingkar barat lingkar barat menuju ke terminal Alambarajo ke Simpang Rimbo Mendalo atau ke ke kanan ke Aor Duri 1 ketungkal akan baru ke kiri ke Muara Bulian Muara Bungo Padang kita sudah sampai di sini oke terima kasih sudah menonton video ini semoga menghibur dan bermanfaat dan mengobati jadi rasa rindu kalian akan kota Jambi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati